Ada beberapa desa teraneh di dunia yang mungkin saja belum kamu ketahui. Desa tersebut bisa dikatakan aneh lantaran kita hanya akan menemui suatu hal unik di daerah tersebut. Selain itu, lingkungan di pedesaan juga lebih asli dan mempunyai udara bersih sehingga jauh dari polusi. Sebab itu tidak heran bila banyak pedesaan yang selalu menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk refreshing dari penatnya rutinitas sehari-hari. Percaya atau tidak, ternyata ada tempat-tempat paling aneh di dunia dan masing-masing mempunyai cerita unik yang menarik untuk dibahas lebih dalam. Nah berikut ini 6 desa paling aneh yang ada di dunia. Cap Dade Cap Dade merupakan salah satu desa teraneh di dunia yang berada di Perancis. Uniknya, desa yang terletak di posisir pantai ini mengharuskan semua warganya untuk telanjak. Tapi hal ini hanya berlaku di siang hari saja. Ketika malam hari tiba, masyarakat diperbolehkan untuk memakai pakaian lantaran cuaca yang sangat dingin. Cap Dade juga mempunyai resor kaum nudis terbesar di dunia yang bisa kamu temukan di sini. Berada di posisir laut Medine Terania, Cap Dade ini adalah sebuah desa yang dikelilingi dengan lautan biru yang sangat cantik. Pasir putih yang sangat eksotis dan omak laut yang sangat menyegarkan mata. Desa Hager, Belanda Desa tanpa ingatan ini merupakan salah satu desa teraneh di dunia yang berada di Belanda. Desa ini dihuni para lansia yang sudah menderita demensia atau pikun. Sebetulnya, desa ini adalah sebuah panti jompo yang dibuat layaknya pemukiman masyarakat. Hal ini supaya pasien tersebut merasakan bahwa mereka tengah menjalankan kehidupan normal. Uniknya lagi, para penghuni desa ini tidak mengetahui bahwa tempat yang mereka tinggali adalah sebuah panti jompo yang terpantau selama 24 jam. Noiva du Cordero Rasanya tidak salah bila menyebut desa Noiva du Cordero sebagai desa wanita Amazon modern. Hal ini karena desa tersebut hanya dihuni oleh kaum perempuan saja. Diperkirakan lebih dari 600 orang wanita menghuni desa ini dengan usia yang masih muda, cakep, dan cukup mandiri. Mereka juga sudah terbiasa untuk mengerjakan berbagai urusan tanpa bantuan laki-laki. Beberapa perempuan di Noiva du Cordero ada yang telah menikah dan memiliki keluarga. Tapi semua dan anak laki-laki yang telah dewasa dilarang untuk tinggal di sini. Mereka hanya boleh mengunjungi desa tersebut di akhir pekan saja. Asola dan Vatiforberry Negara India ini mempunyai dua desa yang terkenal dengan sebutan sebagai desa pria kuat. Desa Asola dan Vatiforberry ini memang dipenuhi dengan pria-pria berotot. Hampir 90 persen laki-laki yang ada di dua desa tersebut bekerja sebagai bodyguard di klub malam di kota-kota terdekat seperti New Delhi. Sisanya mereka membentuk tubuh untuk mempersiapkan diri sebagai seorang atlet profesional. Desa Yangsi Desa Yangsi ini termasuk ke dalam desa teraneh di dunia. Lantaran dari 80 warganya, subanya 36 jiwa, mempunyai tubuh kerdil. Sehingga desa ini dinamakan juga dengan desa kurcaci. Menurut para leluhur di desa, awalnya desa yang si ini pernah diserang dengan wabah misterius yang menyebabkan pertumbuhan anak yang berusia 5-7 tahun terganggu. Karena itu, mereka hanya bisa tumbuh setinggi 6-90 cm saja. Tapi ada pula warga desa yang mempercayai bahwa mereka terkena kutukan dari leluhur. Selain itu, kekerdilan ini banyak yang menyebut karena gas beracun ketika penjajah Jepang dan adanya kandungan berkuri di dalam tanah. Tapi para ahli masih meneliti penyebab kekerdilan itu. Desa Naguru Desa ini pada awalnya sangat indah dan padat. Tapi kini kondisinya berubah. Jumlah penduduknya mundurun drastis karena sudah meninggal dunia dan migrasi ke kota lain. Sementara, angka kelahiran di Naguru sangat rendah. Sebetulnya bukan hanya di Naguru saja, tapi hampir di semua wilayah Jepang memang memiliki angka kelahiran yang sangat rendah. Pada akhirnya, Tsukimi Ayano yang dibantu oleh masyarakat lain berinisiatif untuk membuat banyak boneka untuk menggantikan para tetangga yang sudah meninggal dunia maupun sudah migrasi ke kota lain. Boneka-boneka ini diletakkan di pagar, pohon, halte, taman, toko, dan beberapa tempat lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!